Membuat duka Pergimu membuat luka Pergimu membuat bisuk Tak ingin kau pergi Bapak Tapi apa daya Itulah cinta Tuhan yang sesungguhnya Itulah kasih Tuhan untukmu Bapak Selamat dalam pahramat kami Selamat berpisah pokok kami Kekirami indah kewadahmu Kekirami indah kewadahmu Kekirami indah kewadahmu Seirama indah dalam negara kami Bapak Bapak Bulimanu Hormat kami untukmu Hembuskan Wali bola ke negeri Kekintamu Tanah lembatamu Penuh Setiap Insan lembapan Dengan sedih hati yang mendalam Kamu-kamu keluarga dan sobat kenalan Berkumpul Berkumpul Sekali memperki jenazahmu Dengan kejiran air mata Kami akan mengantar jenazahmu Ke empat istirahatmu yang terakhir Kita harus berpisah dan tidak bersama lagi Terima kasih banyak atas kebaikan kamu Kita saling memaafkan Dan kita saling mendoakan Dede bapak Dede bapak Terima lah hambamu ini Sebagai kesambahan Keluarga kamu Yang berkenaan di atasmu Semoga memiliki Kau berhidup tekan Dan kami semua dikenalkan Mendapat penyiburan Karena kepercayaan Bahwa telat Akan bersatu lagi Dengan nyari rumah bapak Demi Kristus Tuhan dan pengantara kamu Amin Selamat menikmati Sebelum upacara dimulai Berikut akan kami bacakan Sesudah petugas upacara Pemangkaman secara penyiasan Jenazah Almarhum Bapak Negeratus Andreas Dulimadu Bumatil Lembata Periode 2001-2011 Selaku pembina upacara Bumatil Lembata Dengan cadangan Wakil Bumatil Lembata Perwira upacara Kepala Badan Esmangko Pemimpin upacara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penyelubung Bendera Merah Putih Stam Ahli Bupati Asisten Satu Sekretaris Daerah Asisten Dua Sekretaris Daerah Dan Asisten Tiga Sekretaris Daerah Pembusu Jenazah Kepala Dinas PU Kaban Bakul Bangda Kepala Dinas Nantra Trans Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Carna Sipio Kepala Dinas Pariwisata Kepala Badan Kewangan Daerah Kepala Dinas Pertanian Pembaca Riwayat Hidup Kepala Badan BKD PSDM Dan Pembawa Acara Protokol Kepi Jenazah Ditutup Bapak 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 Terima kasih. 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 disini Bapak Bapak Andriyasi Mulai dan Bapak Dewi Skobun juga yang kami hormati para pimpinan dinas Badan kantor bagian di lingkungan septa kaum mati Bapak Andriyasi Bapak Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan seluruh saja yang saya tidak bisa sebutkan satu ke satu yang kami hormati pula Bapak Ibu Ina Amah, Kakak Ali Baik Brew Baik yang dari atas Bapak Kupung maupun dari DHB yang hadir saat ini menghadiri acara pemakaman pelantua kita Bapak Andriyasi Juli Manuk juga yang kami hormati dan kasih Pada kesempatan ini yang pertama kami dari keluarga besar Manuk keluarga besar Bur keluarga besar Hurek dan seluruh dan seluruh rumpung keluarga dan kertaik di dalam dari lubuk hati kami yang paling dalam mau menyampaikan terima kasih kami kami sampaikan terima kasih kami kepada Bapak Bupati lembata dengan seluruh jajarannya yang telah sedih memperhatikan seluruh apa yang diterita oleh orang tua kami sudah dia masih hidup sampai kemarin Bapak Bupati sendiri pengantarnya membawa orang tua kami ke kantor daerah dan selanjutnya dibawa ke rumah tua ini dan hari ini Bapak hadir sebagai inspektur Pemacara sebagai bentuk kehormatan kita semua yang dipimpin oleh Bapak Bupati dalam acara pemakaman peraturan kami Bapak Adres Tulimano Pemacara kasih kami juga disampaikan dengan orang tua yang disakitnya sudah lama masuk dan keluar rumah sakit oleh karena itu patut juga terima kasih kami yang paling dalam kami mau sampaikan kepada rumah sakit pemunggung kemudian kepada rumah sakit dan yang yang kau merawat menjaga merawat orang tua kami tetapi di atas berkandang lain terima kasih pula kami sampaikan kepada kita semua yang ada di bawah tenda rumah kita ini segala sumpang baik material maupun model orang yang masuk di dalam melihat orang tua kami semuanya hampir menghubung dengan air mata air mata dan bunga kami mengatakan terima kasih kepada kita semua bapak 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 yang saya hormati dikit salam juga dari keluarga mama orang tua kami seluruh anak-anak besar cucu cece dan seluruh keluarga besar ini salam hormat kami kepada orang tua berburu dan bapak bapak dan juga memberikan kerenhukuman untuk orang tua bapak 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 dan bapak wakil berburu hidup salam hormat kepada kami semua keluarga kita baik dan berikut tentu kita luput dari semua perjalanan hidup dari orang tua kami kita kenal betul kiri orang siapa menit karirnya dari bawah tidak mengetahui 10 tahun kurangnya beliau dan lebihnya beliau kita kita semua mengikutinya kalau ada yang kurang kami dari Tuhan dari hati yang yang bangga mau menyampaikan koronan maaf yang terkesan-kesan agar sesuai dengan iman kristiani kita biar biar diukarkan jalan yang lebar menuju surga abad perlukan maaf juga kami sampaikan lebih kepada kita semua di bawah tenta dupa kita ini memang kami sendiri tidak mengerti mengapa kemarin itu hujan itu dari sore sampai malam sampai pagi sampai malam kemarin memang sedikit mengaku hanya bahwa rumah ini tidak bisa sepi dengan semua yang datang mengaku semuanya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada kita semua Bapak ubat yang saya hormati barangkali satu dua hal ini saya sampaikan yang kete alam diri suku belan lamanuk suku belan buru suku belan buru makin kete alam lebih dan sampai penggal kemah maaf tidak berkenan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Selamat Pagi menjelaskan Siang untuk kita Semuanya Terima kasih Pembacaan Riwayat hidup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Almarhum adalah anak kedua Dari lima bersaudara Yaitu satu Rosa Lanima Linoman Almarhum Andreas Nuriman Tiga Maria Aboman Empat Ciprianus Solimanu Almarhum Lima Anastasia Tuteman Almarhum menikah dengan mama Margaretha Hurek Makin Anak dari Bapak Widhermus Berkang Hurek Makin Almarhum Dari pernikahan tersebut Dari pernikahan tersebut Dikamunyai enam orang anak Yaitu satu Maria Melania Manu Dua Teresia Teresia Abon Manu Almarhum Tiga Antonia Abon Manu Empat Wilhelmus Solimanu Lima Rafael Barakeng Manu Almarhum Dan enam Dominika Jari Manu Dan dikaruniai Sembilan belas orang cucu Dan enam orang EJ Dua Riwayat Pendidikan Satu Pendidikan formal S.K. Marakewa Berkirjasa Tahun 1954 S.K. P. Semenari San Domingo Hokem Berkirjasa Tahun 1952 S.K. Marakewa Berkirjasa Berkirjasa Tahun 1961 Notisia S.K. 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 S.K.T. S.K. S.K. S.K.T. P. S.K. K. S.K. 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 APD Kupang beri jasa tahun 1969 Institut Ilmu Pemerintahan IP Jakarta beri jasa tahun 1977 Dua, Pendidikan Nonforma Kursus Dinaste KDT tahun 1964 Watawa Deketakri 3 malam tahun 1969 Dengan kualifikasi kemahiran perwira cadangan hari Pendidikan Panggung Raja NTT Kupang 1973 Pendidikan Penaturan PIVA TIPA Laran Bukar tahun 1979 Kursus Orientasi Pembangunan Daerah Tingkat 2 Terempat Surabaya tahun 1985 Kursus Manajemen Proyek Kupang tahun 1985 Diklat Pemeriksaan Operasional, Kupang tahun 1989 Tiga, Simposium Lokakarya Gari Seminar A. Tim Permus pada Seminar Keuangan dan Ekonomi Laera yang disegarakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Jakarta tahun 1980 Peserta Nasional, Workshop on Fears, Decentralization and Governance Malang tahun 2000 Pembicara pada Seminar Nasional, Pemberdayaan Masyarakat yang disegarakan oleh Kabin Indonesia, Jakarta September tahun 2003 Tiga, Rui Riwayat Organisasi Satu, Semasa Mengikuti Pendidikan Sebagai Anggota Ikatan Mahasiswa Pamung Raja Indonesia Dua, Sesudah Mengikuti Pendidikan A. Ketua Pemuda Katolik Tabak Lombasa Tahun 1964-1967 Ketua Koni Kabupaten Flores Simos 1984-1989 Wakil Ketua Persina Kabupaten Flores Simos Tahun 1985-1989 Bendahara PMI Kabupaten Flores Simos Tahun 1986-1989 Ketua BP3 SMA Negeri Lombasa Tahun 1986-1991 Ketua Orang Lokal Flores Simos Tahun 1990-1994 Ketua Pemuda Katolik Tabak Flores Simos Tahun 1991-1994 Tiga, Keanggotaan dan Organisasi Politik Tiga, Keanggotaan dan Organisasi Politik Tiga, Keanggotaan dan Organisasi Politik Wakil Ketua Partai Kotolik Komisariat Lombasa Tahun 1964-1967 B. Anggota Dewan Penasihat Golkar Flores Simos 1980-1984 Ketua Bidang Tari dan Raya DPD Golkar Flores Simos Tahun 1984-1988 Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Flores Simos Tahun 1988-1993 Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Flores Simos Tahun 1993-1998 Pada tahun 1995 Dibebas tugaskan Karena berpindah ke Ketua DPD 2 Golkar Flores Simos Tahun 1998-2003 Tahun 2000 berpindah dari Kabupaten Flores Simos Ke Ketua DPD 3 Ketua DPD 3 Deman Penasihat Partai Golkar Kabupaten Flores Simos Tahun 2000-2004 Fungsionalis Partai DPD 3 Fungsionalis Partai Golkar Kabupaten Flores Simos Tahun 2004 Sampai Sekarang Empat Promain Riwayat Pekerja Satu Pejabat Sementara Kepala Ketamatan Lomblen Tengah Tahun 1966-1967 Dua Mengikuti kuliah pada APN Kupang Tahun 1967-1969 Tiga Kepala Ketamatan Omesuri Tahun 1970-1974 Kepala Ketamatan Ulang Gitan Tahunンタikusa Tahun rankings Tahun disclaimer �ônata sagun 你くre Tahun Tahun Tiga Tahun Zus Tahun 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 Sampai tahun 1984 7. Kepala bagian pembangunan pada rektat Kabupaten Keluarga Simul Tahun 1984 sampai tahun 1989 8. Pejabat Pembangunan Koresilu untuk lembaskan tahun 1987 Dalam kurung perangkapan sementara 9. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Keluarga Timur Tahun 1989 sampai tahun 1994 10. Setahari bidang pemerintahan Gubernur-Gubernur Musa Penggara Timur Tahun 1994 sampai tahun 1996 11. Perbantuan pada Inspektorat Wilayah Provinsi NTT Tahun 1994 sampai tahun 1996 12. Ketua DPRT Kabupaten Keluarga Timur Perbantuan pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Keluarga Timur Tahun 2001 menjadi Bupati Lembata 14. Bupati Lembata POD 2001-2006 15. Bupati Lembata POD 2006-2006 5 wali tanda dasar penghargaan 1. Dia akan penghargaan dari negeri dan negeri Tahun 1980 dan tahun 1992 2. Dia akan penghargaan dari kewakir nasional gerakan perangkapan Tahun 1986 3. Dia akan penghargaan dari Gubernur Musa Penggara Timur Tahun 1996-2006 Piagang Tanda Penagang Setia-Tandana Karya Setia 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 1996. Lima, Piagang Tanda Penagang Cincin Emas dari Gubernur MPT tahun 1997. Enam, Menggara Karya Perintana dari BKTBN Juni tahun 2003. Setuju, Piagang Tanda Penghormatan Setia-Tandana Rira Karya Pemberdayaan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia tahun 2011. Enam, Romawi Riwayat Stasi. Almarhum memiliki sakit bawah liai tubulah, namun hari ini dapat teratasi dengan aktivitas olahraga yang sering dilakukan oleh Almarhum secara rutin. Namun, semenjak tahun 2016, Almarhum mulai mengurangi aktivitas olahraga. Sakit gula pun mulai meningkat dan mulai dirawat semua sakit bukit dan lebar. Namun, hari ini kita mengalami pengembahan. Atas sarang Bapak Bupati Lembarta Eda Keren Tisulur dan Bapak Wakil Bupati Lembarta Victor Romawi Riwayatun Supaya Amaru dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Lua Lebar. Tahun 2017 dan tahun 2018, beberapa kali rawat jalan dan rawat minat, baik di Rumah Sakit Damian maupun di Rumah Sakit Umum Daerah Lua Lebar. Selama menjalani perawatan medis, baik di Rumah Sakit Damian dan di Rumah Sakit Umum Daerah Lua Lebar, maupun pada saat gerawat di Rumah Geriamai, Almarhum selalu didantik oleh Dr. Ali Benayi Dalam, yang di Dr. Dina. Almarhum juga sempat dilunjuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Reset Yohanes dan juga Rumah Sakit Silohan Kupan. Sepanjang tahun 2020, beberapa kali keluar masuk ke Rumah Sakit. Dan pada bulan September tahun 2020, Almarhum mengalami gangguan serius dan dirawat di Rumah Sakit Damian hingga membaik dan keluar pada tanggal 10 Januari 2021. Namun pada tanggal 11 Januari 2021, Almarhum telah dilantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Lua Lebar dengan dikenasa sesat nafas akibat kelebihan cairan di paru-paru. Tidak tanggal 27 Desember 2020, kesadaran Almarhum telah menurun. Kadang satar, kadang dilang, dan komunikasi pun mulai terbata-bata. Tidur atau duduk telah dibantu keluarga. Almarhum secara medis di Diagnosa mengalami DMS-IP2, penembonia, dan DKD. Dokter terus berupaya untuk membantu memulihkan medis di Dari Almarhum yang dilakukan dengan segala upaya termasuk bantuan pernafasan oksigen, Serta umum makan pun menggunakan suara. Setelah gawat di ngeruang AISU RSUD Noleba, kurang lebih lima minggu, kondisi Almarhum semakin hari semakin menurun. Keluarga pun mulai berpasang. Dan sejak tanggal 25 Februari 2021, keluarga, walaupun dengan berat hati, mulai berpamitan dengan Almarhum. Rancanganku bukanlah rancangamu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Keluarga telah berjuang sekuat tenaga dengan bantuan para dokter dan kibir. Melalui pengobatan alternatif dan juga melalui doa-doa dari berbagai komunitas. Namun belum berkandang lain. Tuhan lebih mencintai Almarhum. Sehingga pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, sepatukul 17.45, di ruang AISU RSUD Noleba, Bapak Dr. Andrus Andreas Mulimanu menemukan nafasnya yang terakhir dengan disaksikan oleh istri tercinta, anak-anak, cucu tete, dan keluarga dalam usia 80 tahun 10 bulan lebih. Seperti yang bertanggal 13 April 2021 yang akan datang, beliau genas berusia 81 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, 97, dan 6 orang cc. Aku telah mengakili persandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Selamat jalan, Bapak Dr. Andrus Andres Mulimanu, Bupati Lembaga, Periode 2001-2011. Selamat memasuki jilu abadi bersama para kudus dalam rumah Bapak Mujib Tunggak. Jasamu akan selalu dikenang, doakan keluarga, dan doakan kami semua yang masih membadah dunia pada ini. Selamat jalan, Pak Mumpreda. Selamat jalan, Guru Politik. Selamat jalan, Tokoh Perjuangan Otomoni Lembaga. Jawa lebat, Minggu 28 Februari 2021, Pemerintah Raya Kabupaten Lembaga. Persiapan Pemakaman Barisan pengusuh disilakan pengambil tempat. Pemerintah Raya Kabupaten Lembaga. Jangan lupa untuk melakukan rencana, pemerintah dihabisan penpat. Jangan lupa untuk melakukan pengusuhan peneruan. Tenang juga mendapatkan pengusuhan penyerang. Jangan lupa untuk melakukan penyerang dan penyakanda deruri dua drin. Dising itu, tanggung ketika belakang. Pemerintah Bapak Man, dengan Marah Kabupaten Lembaga. Tidak mengatâk. Bupati Lembata selaku mempindah upacara disilakan mengambil tempat Hadirin dimohon berdiri, barisan siapan Laporan pemimpin upacara kepada pemindah upacara Lapor upacara pemakaman, jenazah Almarhum, Bapak Dr. Andrus Andreas Dwi Manum Siap dilaksanakan Penghormatan jenazah dikimpin oleh pemimpin upacara Kepada jenazah Almarhum, Bapak Dr. Andrus Andreas Dwi Manum Sambung lalu Bupati Lembata, hadirin di saat duduk, barisan istirahat Untuk perhatian, istirahat Tidak, berat Bapak Dr. Andrus Andreas Dwi Manum Kepada jenazah Almarhum, B Upacara, kemudian belakang, ia satu Bemaan sesuatu langsung Dipapa Lindsay Pak Kepada jenazah Almarhum, Bapak Dr. Andrus bleiben takut Keluarga manut, keluarga ubur, dan juga kumpulan keluarga korek makin. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilmu. Dalam suasana penuh perkaguman ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilmu. 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 Dari seorang juridulis di Harakewa Sampai menjadi kepala daerah Gua Kedewa J Pada tempat dan kesempatan ini Sebagai Bupati Lembata Saya menyampaikan terima kasih Atas dasar-dasar mahum Atau yang Tinggalkannya akan menjadi pengalaman Bagi kita semua Untuk melaksanakan aktivitas pembangunan Di Dewau Lewa Tanah Lembata Semua yang anerum Bapak Dr. Randus Andrea Suleiman dilakukan Adalah komitmen dan bersembahan diri Anerum bagi bangsa dan negara Tersebela dalam mengisi Dan memberi aktif positif Bagi otonomi daerah Kabupaten Lembata Bapak Dr. Randus Andrea Suleiman Belum mempersiapkan masa depan Dewau Lewa Tanah Lembata Yang pantas dan layak untuk diwariskan Kepada kita semua Semua dasar dan penolongan almarhum Tidak dapat kita bahas satu persatu Yang dapat kita lakukan adalah Tetap menjaga dan meneruskan Semangat kebersamaan Warisan almarhum Dalam memanjukan Dewau Lewa Tanah Lembata Karena itu Saya mengajak kita semua Agar tetap satu hati Satu pikiran dan satu tindakan Dalam menisi otonomi daerah Kabupaten Lembata Melalui karya dan perjuangan Sesuai profesi kita Masih-masih Sedang perkabunan yang saya hormati Kita kehilangan Seorang putra terbaik Seorang toko yang mempunyai dedikasi Bagi Dewau Lewa Tanah Lembata Seorang politisi yang tenang dan tidak kesana Dan hari ini Kita akan mengantarkannya Ketempat perusahaan yang terakhir Sebagai umat teriman Yang sungguh percaya akan Kebesaran kasih dan keraiman cupang Karena kita semua Khususnya segala keluarga Memandang Dan menerima persiwa kematian ini Sebagai wujud nyata Penyelenggara di lain yang penuh kasih Karena Tuhan yang malah tahu Lebih mengetahui apa yang paling baik Bagi kita semua Yang masih bergiara Di dunia ini Dan bagi semua mereka yang telah Menurut kita Termasuk Al-Mahum Bapak Andreas Budi Manut Sebagai pengatian negara Dan masyarakat Tentunya peran dan fungsi Serta tanggung jawab Al-Mahum Betul-betul dipertaruhkan Dan semuanya telah Ia lakukan Semasa hidupnya Al-Mahum telah memberikan Yang terbaik Bagi Dewau Keluatan Lembata Dan untuk kita semua Melalui perjuangan Baik secara individu Ataupun secara organisasi Semuanya tentu Memberikan banyak hal Yang patut kita sentuhi Untuk membangun diri kita sendiri Dua daerah yang kita Cinta ini Al-Mahum Telah berusaha Memberikan yang terbaik Teri terbatas Sendirinya Samping semua Yang telah memberikan Bagi istri Dan anak Juga keluarga Dua daerah yang terbaik Tuhan begitu kuat Pasti seorang terbit dan terbenam Tanpa bisa ditaram Karena Karena Serahkanlah segala Kekuatiranmu Kepada Tuhan Sebab Ia yang memelihara kamu Tidak ada seorang pun Yang salah kita hidup Untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun Yang mati Untuk dirinya sendiri Berserahkanlah di dalam Tuhan Karena Bapak Andrea Suleimanud Telah mendapatkan Suka kita yang luar biasa Karena bertanya muka Dengan Tuhan Memerita dan anak-anak Saya buatkan sebuah tatatan Dalam puisi Sebagai wujud Ekspetasi saya Sebagus memberikan Kemuatan dan kehiburan Usinya berjudul Ia sang pioner Ia sang pioner Curut tulis Bumi lewau lewat tanah Ia sang pioner Catatan tangan 7 Maret 1954 Ia sang pioner Menatap jauh Mengitari lewur Ke ujung subah Berjejak di lewau lewat tanah Dalam catatan Waktu Dan ketika mau Membukus-membukus Fisik tak bergerak Di 1745 Hatinya damai Karena ia telah selesai Menjalani Taktur program 2001-2011 Ia sang pioner Pergi meninggalkan rumah ini Rumah bersama Bumi lewau lewat tanah Nenek moyang kita Merebah pada tanah Tempat berpijak Tanpa raga Karena berasal dari tanah Ia sang pioner Bumi lewau lewat tanah Yang menyusui Ada kehormatan jiwa Di tengah jennya Dan hari pun Berkesudahan Tanpa akhir Ia sang pioner Belah pergi Berkubur Buat selamanya Dan hari pun lengkap Ketika menutup matanya Dan saat bermandi matahari Ia sang pioner Menyebar bagi subur Sebagai kualisan Kiranya Ia sang pioner Menjadi pendua Bagi kita Sekalian Selamat jalan Bapak Andreas Kuri Manus Sekian dan Terima kasih Terima kasih 害af JUAP billion Mereka Buat selamanya Mereka Bapak Bapak siap diberangkatkan ke tempat pemakaman persiapan pemberangkatan jenasa meminta upacara disilakan kembali ke tempat semua pemberangkatan jenasa dipimpin oleh pemimpin upacara kemudian keberangkatan yang pertama warga atau penghubungan bersama petugas pepawah salib dan petugas 2. mobil jenasa 3. mobil keluarga inti 4. rupati lembata 5. wakil rupati lembata 6. dan di 16 24 7. ketua DPRD 8. tak boleh kejahat yang mewakili 9. kendang motif 10. selatan daerah 11. wakil ketua 1 12. wakil ketua 2 13. mobil keluarga 2 kamu di depan ambulans dari selanjutnya undangan lain terima kasih mendapatkan Terima kasih. Saat ini upacara pemakaman Bapak Mantan Bupati Lembata Andreas Duli Manuk di Kota Leo Leba sementara berlangsung. Terima kasih.